Donasi dakwah multimedia Nidaussalam Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam Kita melanjutkan Arba'in anawawiyyah Yang ditambahkan oleh Imam Ibn Rojab al-Hambali Dan telah kita sebutkan bahwa Al-Imamunawawirimullah ta'ala itu Mengumpulkan di dalam kitab Arba'in 42 hadith Sehingga dinamakan dengan Arba'in 40-an Kemudian setelah itu ditambahkan oleh Imam Ibn Rojab Hadis-hadis yang terluputkan oleh Imam Nawawi Yaitu masalah-masalah hadith yang penting Yang merupakan fondasi agama Tetapi diluputkan oleh Imam Nawawi Kita masuk di hadith yang ke-43 Ini berarti tambahan dari Imam Ibn Rojab al-Hambali Yaitu kata Imam Ibn Rojab al-Hambali Rahimullah ta'ala beliau berkata Tanti Ibn Abbas in rohiyah美元 Kola Rasulullah Yesusurullah 수� назад Dari Abdul Ibn Abbas Berkata Rasulullah 수� назад Beliau bersabda Berikan bagian warisan Kepada orang-orang yang berhak mendapatkan Jika tersisa Kalau warisan itu tersisa Maka berikan kepada Laki-laki yang paling dekat Kepada si mayid Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Ini hadis ini Disebutkan oleh Imam Rojab Di kitab Arba'in Karena ini Hadis berkaitan Yaitu berkaitan Sangat penting berkaitan masalah warisan Dan warisan itu berkaitan masalah harta Sehingga ini merupakan Pondasi paling penting Berkaitan masalah warisan Intinya kalau kita perhatikan dalam hadis ini Secara ringkas Rasulullah SAW itu Beliau telah memberikan kaidah Tentang pembagian warisan Bagaimana warisan itu dibagi Maka Rasulullah SAW mengatakan Warisan itu Berikan kepada Orang yang sudah mendapatkan bagian dari Allah Ta'ala Jadi yang Allah bagi Allah itu membagi Di dalam Al-Quran itu Siapa saja Ini berdapat berapa persen Ini berapa persen Ini berapa persen Sisanya Maka nanti diberikan kepada Laki-laki yang paling dekat dengan si mayid Itu metode pembagian Dan itu penting sekali nanti Nanti kita akan sebutkan sedikit Gambaran bagaimana Pembagian warisan itu Kayak apa Jadi warisan itu Warisan itu adalah Harta Peninggalan si mayid Yang diberikan Kepada orang lain Dan siapa yang memberikan itu Yang memberikan Allah Ta'ala Ketika Allah yang membagi Jadi hartanya si mayid itu Yang membagi Allah Ta'ala Bukan kita Itu nanti yang membagi Allah Ta'ala Sehingga sering dinamakan dengan Faro'id Ilmu warisan itu Sering dinamakan dengan ilmu Faro'id Faro'id itu karena Allah yang membagi Nanti akan kita sebutkan ayatnya Bagaimana Allah itu membagi Secara detail Nah jadi intinya gini Intinya itu Ketika seseorang itu meninggal Ada orang dia meninggal dunia Dia memiliki harta Maka harta yang dia tinggalkan Itu nanti alokasinya Untuk lima macam Jadi alokasi Harta yang dia tinggalkan Itu untuk lima perkara Itu secara tertib Jadi lima perkara itu Tartib Satu persatu Yang pertama Harta yang ditinggalkan itu Digunakan untuk Biaya Pengurusan jenazahnya Jadi pengurusan jenazah Jenazah dia Yang punya harta Maka nanti Semua kebutuhan Pengurusan jenazah Itu semuanya diambil Dari harta Peninggalan si mayid Misalkan Kain kafan Kalau beli Misalkan berapa Kemudian nanti Biaya Untuk Liang lahat Berapa Dan yang lainnya Semua biaya pemakaman Maka itu diambil dari Harta yang ditinggal oleh si mayid Kalau hartanya ada sisa Maka nanti Masuk alokasinya kedua Yang kedua Untuk membayar Hutang-hutang Yang ada Sangkot paut Dengan Barang si mayid Utang yang ada Sangkot paut Dengan barang Yang nanti Barangnya itu akan diwaris Tapi tidak bisa diwaris Kalau belum diselesaikan Utangnya Contohnya misalkan Si mayid itu punya Kredit motor Jadi motor Dia punya motor Motornya mau diwaris Tapi motornya itu Masih ada tunggakan Bayar kreditnya Maka itu selesaikan Kenapa? Karena Motornya gak bisa diwaris Kalau masih ada hutang Atau Si mayid itu punya hutang Sama seseorang Dan memberikan Barang jaminan Kepada orang itu Jadi barang jaminannya itu Mobilnya ditaruh Di tempat dia Mobilnya mau diwaris Gak bisa Karena masih terikat Dengan barang jaminan Utang Maka Alokasinya yang kedua itu Untuk membayar Hutang-hutang Yang ada Sangkot paut Dengan barang Selesaikan dulu Sampai akhirnya Barang-barang semua itu Kumpulkan semua Nanti kalau Masih ada sisa Itu membayar hutang Yang ada sangkot paut Dengan barang Masih ada sisa Maka masuk Alokasinya ketiga Yang ketiga Yaitu Untuk membayar hutang Yang mutlak Mutlak itu Gak ada sangkot paut Dengan barang Contohnya si A Hutang sama temennya Misalkan 1 juta Gak ada barang Ya cuma uang saja Gak ada barang Gak ada jaminan Gak ada sangkot paut Dan barang Maka setelah itu Dibayarkan Hutang-hutang seperti ini Dibayarkan Nanti kalau sisa lagi Maka nanti Masuk ke wasiat Dulu si Ma itu Pernah punya wasiat apa Dia misalkan Si Ma itu mengatakan Nanti kalau saya meninggal Saya pengen Bangun Mejid Ya maka Kalau dia meninggal dunia Itu nanti Masuknya wasiat Ya itu karena Dia mengatakan Kalau saya nanti meninggal Saya pengen Harta saya itu Digunakan untuk Bangun mejid Tapi wasiat Maksimal Sepertiga Dari sisa Setelah dipakai Untuk pemakaman Jasa Bayar hutang Semua selesai Sisa Maka itu Diambil Sepertiga Untuk wasiat Kalau wasiatnya Itu lebih besar Dari sepertiga Maka nanti Minta izin Dama Ahli waris Ahli waris itu Nginjinkan Atau tidak Misalkan gini Ada orang Dia itu Berwasiat Nanti kalau saya meninggal Saya pengen Harta saya Digunakan Untuk Membangun Mejid Ketika meninggal Rupanya Biaya Untuk membangun Mejid itu 500 juta Misalkan Harta yang Dia tinggalkan Setelah digunakan Untuk bayar hutang Pemakan jenazah Itu masih Sisa 1 miliar Sisanya 1 miliar Dia masih Uangnya itu Sisanya 1 miliar Setelah bayar hutang Selesai semualah 1 miliar itu Dari mana Dari rumah Yang itu Masih belum dijual Dihitung-hitung Sekitar Misalkan 500 Kemudian Dia punya mobil Dihitung-hitung Sekitar 150 Kemudian Dia punya sawah Punya ini Ini Dihitung semua Sama uang kontan Yang dibang Itu sisanya Kira-kira 1 miliar 1 miliar 1 miliar Dia Wasiatnya Membangun Mejid Rupanya Dihitung-hitung 500 juta Berarti Biaya Membangun Mejid Sudah 50% Biaya 50% Dari harta Sisanya itu Maka Tidak bisa Wasiat Tidak bisa Sampai segitu Maka Yang diambil Berapa Yang diambil Sepertiga Berarti Dari 1 miliar Ambil Sepertiga 33 330-an Lebih sedikit Itu diambil Untuk Bangun Mejid Ini Ini Wakaf dari Atau Wasiat Bapak Saya Berkurang Kalau Cuma Segini Kurang Tidak bisa Untuk Satu Mejid Karena Harus 500 Juta Maka Kekurangannya Dibanggil Semua Di Waris Satu Persaya Ditanya Ini Bapak Kamu Dulu Pena Berwasiat Untuk Bangun Mejid Tapi Rupanya Biaya Bangun Mejid 500 Juta Wasiatnya Cuma Sepertiga Masih ada Kekurangan Lebih 170-an Terus bagaimana Kamu setuju Enggak Kalau Seandainya Harta Waris Itu Diambil Untuk Ini Sisanya Itu Kalau Semuanya Setuju Diambil Berarti 50% Dipakai Untuk Membangun Mejid Kalau Ada Satu Yang Satu Satu Saja Yang Setuju Dari Ali Warisnya Maka Tidak Pulih Berarti Hanya Sepertiga Dari Warisan Sepertiga Dari Hartanya Simayin Berarti Dia Hanya Bisa Memberikan Sodakoh Untuk Mejid Sepertiga Dari Hartanya Tidak Bisa Lebih Dari Itu Kenapa Karena Ada Satu Ahli Waris Yang Tidak Setuju Ini Namanya Wasiat Wasiat Itu Banyak Apa Saja Yang penting Wasiat Jangan Dilakukan Untuk Si Ahli Waris Jadi Gini Maksudnya Nanti bedanya Antara Wasiat Dan Warisan Itu Kalau Wasiat Itu Untuk Non Ahli Waris Siapa Saja Yang penting Dia Bukan Ahli Waris Boleh Boleh Mendapatkan Dari Jalur Wasiat Nanti Setelah Selesai Maksudnya Kalau Setelah Wasiat Nah Itu Baru Setelah Itu Baru Jatuh Yang kelima Alokasi Yang kelima Itu Baru Jatuh Ke Ahli Waris Nah Berarti Ini Ada Ada Namanya Harta Wasiat Ada Namanya Harta Warisat Beda Bedanya Kalau Ahli Waris Itu Allah Yang Menetapkan Sehingga Bukan Kita Lagi Kita Nggak Bisa Ngatur Harta Kita Nggak Bisa Kita Misalkan Kita Sekarang Bekerja Kita Ngumpulkan Duit Selama Kita Masih Hidup Maka Harta Itu 100% Milih Kita Bebas Antum Mau Apa Terserah Antum Tapi Kalau Saya Yang Meninggal Dunia Saya Hanya Punya Hak Dari Harta Saya Itu Cuma Sepertikin Selain Itu Nggak Boleh Maka Kita Nggak Boleh Bagi Nggak Bisa Ahli Waris Nanti Allah Ada Sendiri Orang-orang Maka Wasiat Itu Untuk Non Ahli Waris Nanti Banyak Non Ahli Waris Itu Banyak Sekali Yang Nanti Masuk Kedalam Keidah Namanya Rawil Kurbah Karib Kerabat Termasuk Juga Wakaf Dan Yang Itu Masuk Kesitu Semua Contohnya Misalkan Yang Bukan Ani Waris Paman Dari Saudaranya Ibu Saya Jadi Kan Saudaranya Bapak Saudaranya Ibu Saudaranya Bapak Yang Namanya Paman Bibi Saudaranya Ibu Yang Paman Bibi Ini Masrahnya Di Bahasa Indonesia Keliru Itu Beda Nanti Hukumnya Beda Kalau Dalam Bahasa Rav Saudaranya Bapak Namanya Am Saudaranya Ibu Namanya Khol Itu Beda Namanya Saudaranya Bapak Mereka Termasuk Ahli Waris Saudaranya Ibu Itu Sama Sekali Bukan Ahli Waris Sama Sekali Mereka Terputus Semua Makanya Beda Namanya Saudaranya Bapak Atau Paman Itu Namanya Am Saudaranya Ibu Paman Tapi Namanya Khol Cuma Di kita Yang Keliru Bahasanya Itu Capur Misalkan Saudaranya Bapak Kita Namanya Paman Paman Kita Saudaranya Ibu Kita Namanya Paman Kita Sama Itu Keliru Karena Punya Hukum Sendiri Misalkan Gini Saya 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 Punya Saudara 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 Ibu Saya Yaitu Saya Punya Paman Dulu Ketika Saya Masih Kecil Misalkan Saya Contohkan Ibu Saya Itu Meninggal Sejak Kecil Kemudian Bapak Bapak Meninggal Saya Dirawat Sama Paman Saya Dari Saudaranya Ibu Saya Masya Allah Sama Saya Baik Sekali Masya Merawat Sampai Saya Menjadi Orang Sukses Misalkan Ketika Saya Sudah Sukses Kali Saya Itu Sakit Sakitan Sampai Akhirnya Meninggal Saya Pengen Memberikan Sesuatu Untuk Paman Saya Semua Saya Meninggal Maka Saya Bisa Memberikan Kepada Paman Saya Dari Saudaranya Ibu Itu Dengan Jalur Wasiat Saya Boleh Mengatakan Nanti Kalau Saya Meninggal Dunia Sepertiga Harta Saya Untuk Paman Saya Kalau Paman Saya Kodol Meninggal Dunia Sebelum Saya Maka Untuk Anak Karena Anaknya Bukan Anak Waris Waris Semua Itu Boleh Wasiat Seperti Ini Boleh Tapi Wasiat Itu Maksimal Sepertiga Lebih dari Itu Harus Minta Ejil Sama Semua Waris Sedangkan Sisanya Kalau Warisan Warisan Itu Orangnya Sudah Dibagi Ini Dapat Sekian Bukan Kita Yang Bagi Kita Tidak Bisa Lagi Misalkan Saya Sebelum Meninggal Saya Nanti Mengatakan Nah Nanti Kalau Saya Meninggal Kalian Tidak Usah Ribut Nanti Kalau Saya Meninggal Dunia Anak Pertama Dapat Rumah Sana Anak Kedua Dapat Tanah Sana Anak Ketiga Dapat Rumah Ini Saya Saya Meninggal Pembagainya Seperti Apa Ini Pembagainya Batal Semua Semuanya Batal Dan Semuanya Tidak Diagap Kenapa Tidak Diagap Karena Wasiat Kepada Ahli Waris Ya Paham Ya Wasiat Tidak Bisa Untuk Ahli Waris Tidak Bisa Batal Kalau Orang Mata Kan Bapak Kita Dulu Wasiat Seperti Itu Itu Bukan Wasiat Batal Semua Itu Tidak Wasiat Sehingga Tidak Diagap Omongan Bapak Kita Semuanya Batal Terus Setelah Itu Bagaimana Setelah Itu Baru Pembagian Waris Maka Semuanya Nanti Dibagi Sistem Waris Waris Nanti Allah Nanti Akan Membagi Anak Perempuan Dapat Berapa Anak Laki Laki Berapa Istrinya Dapat Berapa Orang Tuanya Si Mayit Ada Berapa Semuanya Dapat Semuanya Dapat Bagiannya Masing-masing Allah Yang Membagi Kita Tidak Bisa Laki Gimana Faham Tergambar Jadi Ada Namanya Wasiat Ada Namanya Warisan Itu Tidak Bisa Bersama Bergabung Tidak Bisa Kalau Ada Orang Dapat Dari Wasiat Tidak Bisa Mendapatkan Laki Dari Warisan Kalau Orang Mendapatkan Dari Warisan Tidak Bisa Mendapatkan Laki Dari Wasiat Kenapa Karena Sudah Dibagi Warisan Untuk Orang Yang Mendapatkan Dari Warisan Wasiat Orang Yang Tidak Mendapatkan Harta Dari Warisan Maka Dia Mendapatkan Wasiat Bisa Dipahami Dulu Jadi Intinya Kalau Kita Itu Pengen Memberikan Sesuatu Kepada Orang Yang Dia Itu Bukan Ahli Waris Sayang Silahkan Kita Tulis Wasiat Maksud Rasulullah mengatakan Jangan Sampai Ada Orang Meninggal Dunia Kecuali Di Bundanya Ada Wasiat Yang Tertulis Supaya Harta Itu Bisa Kita Manfaatkan Untuk Kita Di Hari Kiamat Kalau Kita Mati Harta Kita Dibawa Sama Alih Waris Semua Selesai Dimakan Sama Mereka Semua Belum Tentu Anak Kita Inget Sama Kita Nanti Maka Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Itu Dengan Seperti Wasiat Itu Yang Kita Silahkan Nanti Mau Dikasih Kepada Mencid Atau Pesantren Atau Kepada Kita Pengen Bantu Saudara Kita Yang Dia Tidak Mendapatkan Warisan Kasian Akhirnya Dikasih Dengan Itu Silahkan Itu Dinamakan Dengan Wasiat Tapi Kalau Wasiat Ngatur Warisan Gak Bisa Sehingga Orang Dapat Warisan Itu Dapat Dari Itu Saja Gak Bisa Dari Wasiat Lagi Maka Warisan Itu Yang Bagi Allah Ta'ala Bukan Kita Kita Bisa Bagi Kemudian Dalam Masalah Warisan Itu Jadi Wasiat Sudah Kita Faham Wasiat Setelah Itu Kita Masuk Ke Pembahasan Warisan Nanti Warisan Itu Banyak Sekali Sampai Akhirnya Dibikin Buku Khusus Ilmu Sendiri Berdiri Sendiri Namanya Ilmu Faroid Atau Yang Serih Dinamakan Dengan Ilmu Waris Sebenernya Ilmu Waris Itu Nanti Masuk Ke Pembahasan Viki Sehingga Para ulama-ulama Viki Itu Mesti Mengisyaratkan Karena Itu Masuk Pembahasan Viki Masalah Harta Masalah Harta Itu Di Viki Dibahas Masalah Harta Ada Jual Beli Wakaf Sudako Itu Semuanya Masuk Di Situ Sehingga Warisan Itu Masuk Ke Viki Cuma Karena Pembahasan Warisan Itu Sangat Panjang Dan Sangat Luas Akhirnya Ulama-ulama Menyedirikan Pembahasan Sendiri Namanya Warisan Atau Faro'id Itu Sendiri Dan Itu Panjang Sekali Pembahasannya Itu Karena Sangat Detil Buahnya Masalah-masalah Yang Terkadang Di Al-Quran Dan Hadis Tidak Ada Sehingga Nanti Menjadi Khilaf Di Antara Para ulama Jadi Sekarang Kita Sedikit Bicara Tentang Warisan Warisan Itu Apa Syarat Syaratnya Apa Jadi Warisan Itu Untuk Mendapatkan Warisan Jadi Syarat Bagaimana Syarat Supaya Orang Itu Bisa Mendapatkan Warisan Maka Syarat Mendapatkan Warisan Itu Dengan Satu Dari Tiga Jalur Jalurnya Dari Mana Dia Mendapatkan Warisan Itu Dari Jalurnya Itu Yang Pertama Jalur Yang Pertama Itu Jalur Nasab Jalur Nasab Namanya Garis Keturunan Jalur Nasab Kemudian Yang kedua Jalur Yang kedua Dari Jalur Musoh Haroh Musoh Haroh Musoh Itu Karena Jalur Pernikahan Tapi Kalau Pernikahan Itu Cuma Satu Yang mendapatkan Suami Atau Istrinya Selain itu Tidak Dapat Selain itu Tidak Dapat Maka Berarti Anak Bawaan Tidak Dapat Seperti Mertua Tidak Dapat Kenapa Karena Dia Itu Bisa Mendapatkan Istri Atau Suami Bisa Mendapatkan Warisan Dari Jalur Pernikahan Dan Pernikahan Itu Yang Mendapatkan Cuma Suaminya Atau Istrinya Selain itu Tidak Ada yang Dapat Kemudian Ketiga Jalur Yang ketiga Itu Namanya Al-Wala Jalur Yang ketiga Namanya Al-Wala Wala itu Apa? Karena Memerdekakan Buddha Walaupun Di kita Sekarang Sudah Tidak Ada Misalkan Saya punya Buddha Saya Merdekakan Buddha Itu Setelah Itu Dia itu Kerja Kerja Jadi Orang Kaya Sudah Jadi Orang Merdeka Dia itu Subhanallah Dia mati Tidak 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 Terus Artanya Siapa Yang akan Ngambil Itu Saya Ambil Tidak Tidak Namanya Al-Wala Namanya Wala Wala Walaupun Zaman Kita Sudah Tidak 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 Nanti Jalurnya Karena Pernikahan Atau Jalurnya Itu Karena Nasab Atau Karena Wala Atau Maksudnya Itu Apa Jalurnya Itu Harus Tau Jalurnya Itu Apa Antum Sebagai Apanya Kemudian Nanti Dalam Masalah Warisan Itu Nanti Ada Tiga Orang Atau Tiga Sisi Warisan Itu Nanti Ada Tiga Sisi Yang Harus Ada Namanya Rukun Namanya Rukun Dalam Masalah Warisan Yang pertama Ada Namanya Waris 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 Itu Orang Yang Mewariskan Orang Yang Mewarisi Orang Yang Mendapatkan Warisan Itu Namanya Waris Sehingga Serai Dinamakan Ahli Waris Waris Itu Orang Yang Mendapatkan Warisan Itu Namanya Waris Kemudian Yang kedua Yang harus Ada Dalam Warisan Itu Kalau Ini Nggak Ada Nggak Ada Namanya Rukun Rukun Dalam Warisan Itu Ada Tiga Kalau Salah Satu Nggak Ada Berarti Batal Nggak Ada Namanya Warisan Jadi Yang Pertama Harus Ada Waris Waris Itu Orang Yang Mendapatkan Warisan Siapa Yang Mendapatkan Yang Tadi Jalurnya Dari Tiga Yang Kita Sebutkan Kemudian Kedua Ada Mewaris Mewaris Orang Yang Mati Yang Memberikan Warisan Kepada Si Ani Waris Jadi Ada Mewarif Ada Waris Kemudian Ada Mewarif Kemudian Ketiga Ada Mirof Harta Yang Bisa Diwariskan Jadi Ada Harta Yang Bisa Diwariskan Nah Nanti Kata Perolama Rukun Ini Itu Ada Syaratnya Masing-masing Syaratnya Apa Orang Yang Mewarif Itu Tadi Siapa Mewarif Yang Mati Orang Yang Mati Syaratnya Apa Dia Harus Ketahuan Mati Sebelum Waris Jadi Dia itu Harus Mati Ketahuan Dia itu Sudah Meninggal Dulu Sebelum Ahli Warisnya Ini Syaratnya Baru Dinamakan Dia itu Mewarif Sedangkan Ahli Waris Syaratnya Apa Dia Harus Hidup Sebelum Kematian Mewarifnya Walaupun Satu Detik Dua Detik Satu Menit Dua Menit Faham Ternyata Ya Faham Misalnya Gini Maka Kalau Ada Orang Yang Dia Mati Lebih Dulu Daripada Mewarif Maka Tidak Mendapatkan Waris Otomatis Batal Tidak Dianggap Misalkan Saya Contohkan Saya Sekarang Bicaranya Ke Saya Saya Pengen Kalau Saya Meninggal Harta Saya Siapa Kodol Saya Punya Dua Anak Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Kemudian berjalan waktu Saya itu Punya cucu Anak-anak saya Sudah pernah menikah Yang ini laki-laki nikah Yang perempuan nikah Saya punya cucu dari mereka Ini punya anak Ini punya anak Kodolullah Anak perempuan saya meninggal Sebelum saya Meninggal sebelum saya Saya punya anak laki-laki Dan saya punya cucu dari anak laki-laki Cucu dari anak perempuan Tapi anak perempuan saya Sudah meninggal Kodolullah Setelah itu Saya meninggal Siapa ahli waris saya itu Maka ahli waris saya itu Cuma laki-laki Satu-satunya Pertanyaan loh Ini anak perempuan Enggak Anak perempuan Enggak dianggap Dianggap kayak Hapus Enggak ada Pertanyaan Terus bagaimana dengan Anaknya Anaknya perempuan itu Cucu saya itu Batal semua Kenapa batal semua Karena antara Si dia Cucu itu Sampai ke saya Melewati perempuan Jalurnya itu Bisa tergambar ya Pokoknya antara Waris Ahli waris Orang yang mendapatkan warisan Kalau yang menyambungkan Antara dia dengan Si waris Itu ada jalur perempuan Maka batal Ya faham ya Batal Itu kayak daumunya Nanti kecuali Saudara Seibu Itu masih Mendapatkan Tapi selain itu Batal Bisa dikami Fahami ya Kalau contohnya Kedua Misalkan Contohnya kedua Saya punya anak Dua tadi Menikah Meningka Mereka punya anak Punya anak Berarti saya punya Cucu dari Laki-laki Cucu dari Perempuan Kodol Anak laki-laki Saya meninggal Dia Tabrakan meninggal Setelah itu Saya meninggal Pertanyaan Berarti siapa Ahli waris saya itu Maka Anak laki-laki Kayak dihapus Gak ada Kayak diagram itu Sudah gak ada orangnya Makanya mendapatkan Anak perempuan Tapi anak perempuan Gak bisa mengambil Semua Artang gak bisa Dia cuma mendapatkan Maksimal Selengah Terus sisanya Diambil itu siapa Sisanya diambil Sama cucu-cucu saya Dari anak laki-laki Kenapa kok dia bisa Karena dia sampai ke saya Lewat jalur laki-laki Masih bisa mendapatkan Jalurnya Kan Cucu sama saya Kan melewati Laki-laki dulu kan Melewati anak kan Gak bisa cucu langsung Ke kakek kan Gak bisa Mesti ada jalurnya Dari siapa dia Yang menyambungkan Sama kemai itu siapa Oh yang menyambungkan itu Anak laki-laki Baru dari anak laki-laki Baru kakek Kan gitu Nah jalurnya itu Siapa yang menyambungkan Yang menyambungkan itu Perempuan Batal Maka dia bukan Termasuk ahli waris Bisa saya memberikan Dengan jalur apa Wasiat Ya faham ya Misalkan ini saya contohkan Misalkan saya Punya dua anak laki Laki-laki Laki-laki perempuan tadi Anak perempuan saya meninggal Berarti apa Cucu saya dari anak perempuan saya Batal semua mereka Saya bisa memberikan Kepada mereka harta Saya mengatakan Kalau saya meninggal dunia Tolong Cucu-cucu saya Dari anak perempuan saya Diberikan harta Nah maka Bisa mendapatkan Dari jalur Pasiat Tapi warisan gak bisa Kenapa Karena Allah yang membagi Warisan itu Allah Bukan kita Jadi ada namanya Muarif Muarif itu orang yang Mualiskan nanti Hartanya Ada warif Yang mengambil Harta warisan Ada miros Hartanya Syaratnya untuk Mendapatkan itu apa Syaratnya muarif itu Harus mati lebih Dulu Sedangkan warisnya itu Harus hidup Setelah kematian waris Walaupun Cuma lima menit Contohnya misalkan Bapak anak Ya Tabrakan Jadi remotor Tinggal dipastikan Ini mananya Lebih awal meninggal Harus pasti loh itu Dari semua informasi Nanti biasanya Pengadilan yang menutuskan itu Awalnya kalau di Saudi Arabia Kayak gini itu memang Penting dihitung memang Dari hasil Investigasi pemerintah Polisi Dan nyanyi Bahwasannya Yang meninggal itu Bapaknya Lebih awal Meninggal Setelah itu lima menit Baru putranya Nah berarti kalau seperti ini Putra yang meninggal Termasuk apa Ali waris Kalau seandainya Bapaknya itu punya Dua anak laki-laki Dua anak laki-laki Maka berarti Dua Anak itu Mendapatkan bagian Setengah-setengah Yang masih hidup Setengah Ini putranya ini Dapat setengah Tapi kan dia meninggal Terus siapa Dia nanti juga punya Ali waris Ali waris Dia ya Pak Mungkin dia punya istri Atau dia punya anak Kalau dia tidak punya anak Dia kan punya saudara Kandung Berarti apa? Berarti dibagi nanti Dia punya ibu Ibunya dapat juga Jadi Misalkan ini Ibu misalkan Tadi bapaknya meninggal Jadi dia Dia punya istri Dan dia statusnya Sebagai ibunya Anaknya yang meninggal juga Maka si ibu ini Bisa mendapatkan warisan Dari bapaknya Atau dari suaminya Yang meninggal tadi Dan dia juga mendapatkan Dari anaknya yang meninggal Dan luarnya kan Yang meninggal dua orang Berarti dia mendapatkan warisan Karena sebagai istrinya si Mayit Karena sebagai bapaknya tadi Istri dari bapaknya Dia juga mendapatkan warisan Dari ibunya si Mayit Yaitu Ibu dari anaknya Yang meninggal tadi Ya faham ya Bisa difahami ya Jadi apa? Harus pasti ini Matinya kapan ini? Matinya kapan? Nah itu nanti Yang memutuskan pengadilan Kalau terjadi keributan Pengadilan itu Harus memutuskan Mereka kalau di Saudi itu Gak main-main Pembagian warisan Kalau di Timur Tengah Masya Allah Ketat sekali Apalagi di sana itu Hartanya melimpah Banyak sekali hartanya Dan mereka itu Kalau kita lihat di Saudi itu Mereka sangat menjaga warisan Bapak mereka Itu sangat dijaga Sehingga sampai sempat Ada sebuah cerita itu Bapaknya itu pergi ke Asia Pergi kemana tuh? Pernah juga di Indonesia Ada juga Pergi ke Indonesia Atau waktu itu Ceritanya kalau itu Di Thailand Menikah sama orang sana Setelah itu pulang Sorry Hamil istrinya itu Hamil orang Thailand Dia ngomong sama putranya Nak saya punya istri di Thailand Bagaimanapun itu istri saya Nanti kalau seandainya saya meninggal Yaitu istri saya Yang tetap masih mendapatkan warisan Setelah itu apa? Ketika bapaknya meninggal Yaudh cari itu Benar sama putranya Putranya amanah Yaitu dia itu Sangat menjaga amanah bapaknya Setelah itu apa? Yaudh bagian dia dikasihkan Dan itu sering orang soldi Kayak gitu Sering sekali Sehingga terkadang orang-orang dunia saya itu Dia gak tau apa-apa Tiba-tiba Dapat kiriman Warisan Dari keluarga besarnya Yang di sana Itu banyak Kita mendapatkan disini Kasus sering seperti itu Kenapa? Karena mereka sangat menjaga Warisan orang tua itu Sangat mereka jaga Yaitu supaya Pembahagiaan itu Benar-benar syari Tidak ada yang menggolimi Sama sekali Nah jadinya Rukun warisan itu Seperti itu Harus ada mewaris Harus ada Waris Harus ada Mirothnya Mirothnya itu harta Nah sekarang kita bahas Yang paling penting itu Tentang waris 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 itu Orang yang mendapatkan Warisan Tadi orang yang mendapatkan Warisan itu Jalurnya ada tiga Jalurnya ada tiga Dia sebagai Nasab Atau sebagai Musahara Pernikahan Atau sebagai Walak Walak kita gak usah bahas Karena gak ada di kita Yang paling penting BIT itu adalah Nasab Garis keturunan Nah nasab itu Garis keturunan itu Nanti terbagi menjadi tiga Nasab saya itu ada tiga Nasab saya itu ada tiga Yang pertama Dinamakan usul Dinamakan usul Apa itu usul? Usul itu Orang yang menjadi sebab adanya saya Jadi itu namanya usul saya Siapa itu berarti? Bapak saya Ibu saya Bapak ibunya Bapak saya Bapak ibunya Ibu saya Ya faham ya? Terus bapak ibunya Bapak bapaknya saya Bapak ibunya Ibu bapaknya saya Karena saya Cari bahasa Indonesia Itu gak ketemu gitu loh Susah sekali di bahasa Indonesia Kalau di bahasa Arab Enak sekali itu Bahasa Arab tinggal mengatakan Om Om Ibunya Ibu-ibu Mesti gak tau bahasanya Ibunya Ibu-ibu Itu sampai jalur tiga loh Sampai keatasnya itu Terkadang bisa Masih ada orang hidup gitu Masih ada yang hidup Terkadang itu Kenapa? Karena kalau mereka kan Nikahnya masih muda-muda Sampai Imam Syafiq Kan mengatakan Saya pernah melihat nenek Umurnya 21 tahun 21 tahun jadi nenek Setelah itu cucunya nikah lagi Berarti dia sekitar Tiga puluhan Ya Tiga puluhan lima Punya cicit Nanti 50 tahun Namun sudah punya Gak tau bahannya cicit apa itu Bawahnya cicit Terus Sehingga kalau terkadang Sampai kalau dihadap itu Sampai mereka itu Masih punya garis keturunan Yang hidup itu masih Tiga keatas Empat keatas itu masih punya gitu Walaupun di Indonesia jarang lah Seperti itu ada Tapi ada Tapi walaupun jarang Kalau kita biasanya Polnya sampai cicit Ada orang-orang itu Yang masih memiliki cicit Dia hidup cicitnya ada Tapi kalau di bawahnya cicit Itu sudah hampir jarang Maka namanya gak ada gitu Kenapa di kita namanya gak ada Karena memang jarang sekali terjadi Di kita itu Kalau di Arab sering Nah segini maksudnya gini Usul saya Usul saya itu orang yang Penyebab saya itu ada Atau saya bercabang dari mereka gitu Berarti bapak saya Jarurnya dua Nanti dari bapak Bapak bercabang lagi Bapaknya Bapak saya Ibunya bapak saya Nanti bapaknya bapak saya Cabang lagi Terus keatas Nah itu namanya Usul-usul saya Ya faham ya Tergambar ya Itu namanya usul Kemudian yang kedua Ada namanya Furuk Ada namanya Furuk Furuk itu siapa Orang yang ada Karena sebab saya Turunan Berarti turunan saya Berarti siapa Anak saya Cucu saya Cicit saya Saya punya anak laki-laki Perempuan Nanti yang anak laki-laki punya anak laki Perempuan juga punya anak juga Dan bahasa rapi itu enak sekali tuh Bahasanya itu enak Kalau kita belajar walisah itu memang cepat sekali Contohnya misalkan Cucu dari anak laki-laki Ibnul Ibn Anak laki-laki dari anak laki-laki kita Kan cucu itu macam-macam Cucu Laki-laki ada perempuan Cucu Laki-laki ada perempuan Dan anaknya itu Anak saya itu Bisa laki-laki perempuan Saya punya anak laki-laki Namanya Ibn Anak laki-laki Saya punya anak laki-laki Dan perempuan Saya punya laki-laki Anak laki-laki perempuan Semuanya punya cucu semua Laki-laki perempuan semua namanya apa? itu terkadang membingungkan di kita itu namanya kalau di Arab enak Ibn Ibn Bintul Ibn Bintul Ibn itu berarti cucu perempuan dari anak laki-laki kalau cicit jadi anak saya, saya punya anak laki-laki anak laki-laki saya punya dua laki-laki perempuan ya kan? terus yang laki-laki cucu saya punya anak laki dua bahasanya apa itu? cicit dari anak laki-laki yang laki-lakinya suami saya itu terjemahkan bingung ternyata kalau nulis parisan itu ini terjemahnya apa? bingung terjemahkannya itu, kenapa? bahasa kita itu jlimet kalau bahasa rap mudah sekali itu Ibn 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 Bintul Ibn Ibn kalau Bintul Ibn Ibn berarti cicit perempuan bapaknya laki-laki bapaknya laki-laki ya, faham? bisa terjemahkannya maksudnya ya nah, jadi maksudnya seseorang yang di bawahnya saya ada karena dasarnya saya itu namanya furuk saya itu namanya furuk kemudian yang ketiga nasab yang ketiga itu namanya Hawashi 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 itu siapa? furuknya usul saya yang bukan dari saya furuknya usul saya yang bukan dari jalur saya furuknya usul contohnya gini saya punya bapak siapa Hawashi saya itu? anaknya bapak saya bukan saya berarti siapa itu? Hawashi bingung Hawashi itu yang kesamping kalau usul kan ke atas saya furuk ke bawah saya ini kesamping kesamping itu maksudnya apa? anaknya usul tapi yang bukan dari jalur-jalur garis ini berarti apa misalkan anaknya bapak saya anaknya ibu saya yang bukan saya berarti siapa? saudara saudara dan saudari ya faham ya itu namanya semuanya Hawashi saya nanti ada saudara kandung saudari kandung ada saudara sebapak ada saudara seibu ya faham ya terlihat ya ini nanti masalah warisan beda semua itu bagiannya masing-masing kemudian furuknya kakek nenek berarti siapa siapanya saya? furuknya kakek dan nenek kalau berarti kan furuknya bapak dan ibu kalau naik lagi tingkatan kedua lagi berarti furuknya kakek dan nenek saya namanya siapa? paman nanti paman itu ada paman kandung paman sebapak paman seibu maksudnya paman kandung itu apa? paman kandung itu saudaranya kandung bapak saya itu namanya paman kandungnya saya bisa di faham gak? faham gak ini? kan? contohnya laki misalkan furuknya bapaknya kakek saya gitu buyut namanya apa di kita? simbah padahal itu bukan simbah kita gitu sering kita panggilnya bahwa simbah kita padahal itu bukan simbah itu jalurnya beda lagi itu sudah bukan kakek kita gitu itu namanya paman itu namanya di atas yang kita semuanya namanya paman semua gitu yang penting bukan dari usulnya saya itu yang terima faham ya jadi nasab itu nanti terbagi menjadi tiga ini nasab itu ada yang usul saya ada yang furuk saya ada yang hawasi saya yang paling kuat yang paling kuat itu adalah furuk furuk itu paling kuat jadi kalau saya meninggal dunia yang paling kuat itu ya furuk saya setelah furuk baru usulnya saya setelah itu baru hawasi saya maka usul usul anak itu tidak mungkin terhapus dalam masalah warisan furuk furuk saya tadi usul saya bapak ibu pasti harus mendapatkan warisan walaupun sedikit gak sebanyak anak tapi kalau hawasi bisa dapat bisa tidak hawasi batal semuanya kalau saya punya anak laki-laki saya punya anak laki-laki satu batal semua hawasi gak ada yang dapat dibatalkan semuanya sama anak saya tapi kalau bapak saya ibu saya mendapatkan dapatnya berapa kalau saya punya anak dapatnya cuma seperenam dan seperenam bapak saya seperenam ibu saya seperenam tidak bisa lebih dari itu kenapa? karena anak lebih kuat kalau anak saya satu saya misalkan punya anak satu laki-laki saya meninggal dunia saya cuma punya anak satu istri saya sudah gak ada misalkan kemudian saya punya bapak ibu maka bapak saya dapat seperenam ibu saya seperenam sisanya diambil semuanya sama anak laki-laki saya jadi dia yang paling banyak anak itu mesti paling banyak sedangkan usul usul mesti dapat usul itu tetapi dapatnya gak sebanyak anak kalau hawasi bisa dapat bisa enggak tergantung nanti kondisinya kayak apa bisa dipahami ya? fahami ya? nanti kalau prakteknya gimana pembagian prakteknya? kita harus belajar lama ini kan cuma seltingan tok lah ini itu maksudnya oh warisan itu kayak gitu kalau mau belajar lebih detailnya kita harus belajar khusus namanya kitab namanya faro'i itu ada sendiri jadi itu jadi intinya ada namanya nasab ada namanya musara kalau musara itu pernikahan standarnya masalah pernikahan itu yang penting akat selesai maka itu termasuk ahli waris masalah pernikahan itu yang penting akat misalkan gini kita nikah sama janda kaya raya ada seorang janda kaya raya itu akat mati jandanya itu Alhamdulillah kan gitu dapat semua wartanya banyak sekali kan gitu Masya Allah kan gitu baru akat dok belum dapat apa-apa Masya itu tapi sudah dapat duitnya saya itu akat kopil itu mati orang itu ya selesai saya dapat sekedar kopil itu itu saya itu sudah menjadi suami istri maka berarti dia nanti bisa mendapatkan warisan nah jadi seperti ini jadi intinya dia bisa mendapatkan warisan itu karena jalur nasab yang paling banyak nasab kemudian atau musuh haroh atau yang ketiga karena walak tapi walak gak ada kemudian intinya gini sedikit saya saya selenikan sedikit ya Masya biar nanti sebelum kita baca di ayat ini saya pengen baca ke ayat tapi sebelum itu Masya punya gambaran sedikit masalah imum waris itu apa kemudian nanti pembagian warisan jadi pembagian warisan itu sistemnya apa nanti sistemnya itu ada dua sistem pembagian warisan itu ada dua yang pertama ada yang dinamakan dengan ahlul furud ashabul furud itu yang tadi kita sebutkan itu dalam hadis itu dinamakan dengan ahlul furud atau ashabul furud itu siapa orang-orang yang bagiannya itu sudah pasti ini dapat setengah ini dapat sepertiga ini dapat sekian kalau syaratnya ini syaratnya ini jadi bagiannya itu jelas namanya ashabul furud nanti akan kita sebutkan di ayat akan sebutkan nanti petergambar kita kemudian yang kedua ada namanya ashabul tasib apa itu ashabul tasib dia bagiannya gak jelas dia ngambil semua harta kalau gak ada ashabul furud kalau ada ashabul furud dia ngambil sisanya itu namanya ashabul tasib kalau ashabul furud gak bisa ngambil semua harta terkembar yang penting faham dulu sedikit contohnya gini saya punya anak laki-laki anak laki-laki itu termasuk ashabul tasib maksudnya apa ashabul tasib itu dia ngambil semua kalau gak ada ashabul furud saya itu kalau misalkan saya gak punya keluarga semuanya sudah meninggal kecuali anak saya satu laki-laki itu tok yang masih hidup saya meninggal dunia anak laki-laki ngambil semua harta saya nah kalau saya itu punya yang lain saya punya kakak saya punya bapak saya punya ibu saya punya anak laki-laki maka anak laki-laki karena dia ashabul furud dia ngambil setelah ada sisa diambil sama ashabul furud bisa dikatakan bisa dikatakan bapak ibu itu ashabul furud dapatnya berapa seperenam berarti apa biarkan ibu dan bapak ngambil dulu ini seperenam seperenam sisanya diambil sama ashabul tasib ya faham ya tergambar ya nah nanti ashabul furud itu berapa jadi kalau kita belajar itu yang penting ashabul furud dulu ashabul furud itu orang-orang mendapatkan bagian jelas ini baginya sekian baginya sekian kenapa? kalau sudah dibagi dapat masing-masing sisanya baru ashabul tasib kebanyakan ashabul tasib hampir semua ashabul tasib itu laki-laki gak ada yang perempuan kecuali cuma satu yang perempuan yang ashabul tasib yang bisa mendapatkan semua harta itu cuma muktiqoh muktiqoh itu wanita yang memerdekakan buddhanya itu bisa ngambil semua harta tapi setelah itu gak ada jadi keindahnya itu ashabul furud itu mayoritas perempuan mayoritas tapi ada juga yang laki-laki sedangkan ashabul tasib semuanya laki-laki makanya sistem laki-laki itu semuanya kayak gitu modelnya ashabul tasib semuanya lah yang ashabul furud itu nanti bagiannya itu berapa sih bagiannya itu jadi bagiannya itu gini kita cara nominalnya itu nominalnya dapat berapa prosentasenya itu prosentasenya itu berapa maka dilihat setengah sepertiga jadi ada setengah ada sepertiga setengah dilebihkan atau dikurang dibagi lagi jadi dua setengah bagi dua menjadi berapa sepertempat sepertempat bagi dua sepertempat berarti bagiannya ada yang setengah ada yang sepertempat ada yang sepertempat sepertiga sepertiga bagi jadi dua berarti berapa sepertempat sepertiga kali dua jadi berapa ayo matematika ini dua 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 maka itu apa asapul furut bagian-bagiannya itu cuma enam bagian ada yang mendapatkan seperlapan sepertempat setengah ada yang mendapatkan sepertiga sepertempat dua dua tiga enggak ada selain itu jadi cuma sepertempat cuma cuman enam bagian saja contohnya misalkan istri istri itu dapatnya berapa istri itu dapatnya sepertempat kalau si Maigit enggak punya anak kalau si Maigit punya anak anaknya istri itu atau anaknya yang lain yang penting si Maigit punya anak maka bagiannya berapa sepertempat nah jadi kayak gitu suami suami itu dapatnya berapa suami itu dapatnya setengah kalau si Maigit enggak punya anak tapi kalau si Maigit punya anak dapatnya sepertempat ya bisa dipahami ya ibu dapatnya sepertiga kalau si Maigit enggak punya anak Tapi kalau si maik punya anak Ibu mendapatkan seperenam Ya Anak perempuan saya itu dapatnya setengah Dapatnya setengah Kalau jumlahnya dua Atau tiga atau lebih Dapatnya dua per tiga Nah jadi masa itu gak akan keluar dari itu Pembagian asapul-furu itu cuma itu saja Sisanya ya semuanya nanti kembali ke Asaputasi Yang faham ya Intinya maksudnya itu Ini selingan Supaya kita nanti baca Al-Qurannya itu mudah Karena nanti setelah itu saya ingin bacakan itu Di Al-Quran itu Sedikit kalau nanti silahkan dibaca di rumah Biar tergambar Nah itu dalam hadis tadi yang kita sebutkan Itu kan Rasulullah mengatakan Dalam hadis yang kita sebutkan Berikan Warisan itu kepada bagiannya masing-masing Tapi kalau fara'id bagiannya habis Kembalikan kepada laki-laki yang paling dekat Berikan Berikan warisan itu kepada haknya Itu siapa itu? Berikan warisan itu kepada haknya masing-masing Siapa itu? Asapul furut yang tadi 8,5 1,3 1,4 1,8 Itu dulu dikasih dulu Kalau ada sisa Baru kepada laki-laki yang paling dekat Siapa itu? Asapul Tasi Ya faham ya istilahnya? Ada namanya Asapul Furut Ada namanya Asapul Tasi Sekarang kita coba Kita baca ayatnya Biar kita tergambar sedikit Dari situ nanti kita akan tergambar Allah telah berfirman Di dalam surat An-Nisa Yang paling banyak Di cara masalah warisan itu Itu nanti di surat An-Nisa itu Banyak sekali Pembahasannya rinci di surat An-Nisa Allah telah berfirman Bagi laki-laki Ada hak bagian hak Dari harta peninggalan Kedua orang tua Surat An-Nisa yang ketujuh Maksudnya nanti BN kita itu Kalau membaca itu Faham minimal Oh pembagiannya kayak gini Lirijali nasibu Mimma tarokal walidani Laki-laki Dia itu punya Hak bagian warisan Dari harta yang ditinggal Oleh kedua orang tua Bapak dan ibu Wal akrabun Demikian juga Kepada karim kerabatnya Walin nisa Inasibu Mimma tarokal walidani Wal akrabun Demikian juga Seorang wanita Anak perempuan Juga mendapatkan Bagian warisan Dari orang tua mereka Bapak ibunya Dan kerabatnya Kerabatnya itu Kalau yang meninggal Saudaranya Itu kan kerabat Mimma kolla minhu Awkathur Semuanya nanti Ada bagian yang banyak Ada juga yang sedikit Nasibam mafruta Semuanya bagian Sudah ditetapkan Oleh Allah Ta'ala Semuanya Allah Sudah ditetapkan Setelah itu Allah berfirman Wa idha hadhur Al-kismata ulul Kurba Wal yatama Wal masakinu Farzukuhu Minhu Jika adalah Pembagian warisan itu Ada karim kerabat Karim kerabat Siapa? Yang tidak mendapatkan Alih waris Yang bukan alih waris Itu namanya karim kerabat Wal yatama Dan orang anak yatim Wal masakin Orang-orang miskin Hadir dalam Membagian warisan Berikan mereka Yaitu berikan sedikit Supaya mereka itu Juga mendapatkan Wa kulu lahum Qaula ma'rufa Ucapkan kepada mereka Dengan ucapan yang baik Wal yakshallah Dhinna lutarukum Min khalfihim Turriyatan Di'afan Khaufu Alihi Fal yatakullah Orang-orang yang meninggalkan Karim Anak Siapa yang meninggal dunia Dan dia masih punya anak Dia takut Kalau anaknya itu Nanti akan dimangsa Sama orang-orang yang jahat Bagaimana caranya? Fal yatakullah Andanya kalian bertakwa Wal yakulu Kolen sadida Dan dananya kalian mengatakan Dengan ucapan yang benar Kalau kalian bertakwa Nanti anaknya Allah Yang akan menjaganya Sesungguhnya orang-orang yang memakan Harta anak yatim Salah tolim Dan itu siapa biasanya? Biasanya ibunya Atau biasanya bapaknya Jadi yang paling banyak Makan harta anak yatim Siapa? Orang-orangnya sendiri Ketika misalkan ada Anak Bapaknya meninggal Kan biasa Satu saja kan anak yatim Dia punya harta Warisan dari bapaknya Tapi biasanya apa? Dirampas sama ibunya Misalkan dia mengatakan Ibunya anak Pokoknya rumah ini Selama saya masih hidup Jangan dijual Nah terus anaknya mau nikah Terus ibunya dari mana? Ibunya sering ngomong seperti itu Ketika bapaknya meninggal Padahal itu rumah bapaknya Tapi apa? Ibunya tidak ribau Kalau dijual rumah itu Sampai ibunya meninggal Kita kan berarti apa? Berarti ibunya pencuri kan Malang dia itu Dia makan harta anak yatim Karena bahwa rumahnya itu Kan bukan rumah dia sekarang kan Rumahnya kan bercampur Kepemberikannya Anaknya juga punya hak Ibunya juga punya hak Kan gitu Maka saya katakan Faham ini ibu-ibu Yang paling banyak Makan harta anak yatim itu Ibunya sendiri Itu paling banyak Maka Allah telah mengatakan Orang yang makan harta anak yatim Yang dia makan itu Baran raka Dan dia nanti akan masuk Raka sair Setelah itu Allah telah mengatakan disini Bapak saya disini Yusikumullahu fi'auladikum Allah memberikan Mensyariatkan Atau memberikan Pembagian warisan Kepada anak-anaknya Secara gamblang Bagiannya gimana? Lidzakari mitru hadzil untain Laki-laki dan perempuan yang satu jenis Satu jenis itu Anak Statusnya anak Anak laki-laki Anak perempuan Itu satu jenis Berarti Kalau anak laki-laki Perempuan Bersatu Maka laki-laki dapat Dua bagian Perempuan dapat Satu bagian Ya faham ya Jadi anak perempuan Sekarang menjadi asamu tasim Karena ada laki-laki Ada saudaranya Tapi kalau anaknya itu Dua perempuan semua Jadi kalau saya punya Anak laki-laki Laki-laki perempuan Laki-laki perempuan Maka Misalkan ini Saya punya anak laki-laki perempuan Laki-laki perempuan Ini nanti menjadi asamu tasim Setelah asamu tasim Mendapatkan Maka harta sisanya Laki-laki dapat Dua bagian Perempuan dapat Satu Berarti Kalau jumlahnya Satu laki-laki Satu perempuan Hartanya dibagi tiga Dua per tiga Dihambil sama anak laki-laki Satu per tiga Dihambil sama anak Perempuan Ya faham ya Saya itu ototan mengatakan Kalau Anaknya itu Perempuan semua Jumlahnya dua Atau lebih Maka Mereka mendapatkan Dua per tiga Dibagi Sesuai dengan jumlah anaknya Saya punya anak perempuan lima Anaknya perempuan semua Maka tidak mungkin Anak perempuan itu Mengambil semua harta Yang tidak bisa Maka berarti Berapa yang mereka dapatkan Dua per tiga Dibagi dengan jumlah Anak semua Kalau anaknya lima Berarti dua per tiga Dibagi kepada Semua anaknya Kalau jumlahnya Anak perempuan cuma satu Dia mendapatkan setengah Anak perempuan itu Mendapatkan setengah Kalau anaknya jumlahnya Satu setengah Kedua orang tua Kedua orang tua Kedua orang tua itu berarti siapa Bapak dan ibu Mendapatkan bagian Sepertiga Bapak sepertiga Ibu sepertiga Dengan syarat Kalau si Mayin itu Punya anak Mayin punya anak Maka bapak ibunya si Mayin Dia mendapatkan Seperti Sepernam Dan seperenam Kalau orang itu meninggal Dia gak punya anak Tapi dia punya ibu Maka ibunya itu Mendapatkan sepertiga Ya faham ya Berarti bagian ibu itu Ibu itu mendapatkan Sepertiga Kalau si Mayin Tidak punya anak Ibu mendapatkan Sepernam Kalau si Mayin Punya Anak Tapi kalau si Mayin itu Punya saudara banyak Saudara-saudaranya banyak Maka ibunya Mendapatkan Sepernam Maka nanti ada syarat-syaratnya Ibu itu mendapatkan Sepernam itu syaratnya apa Syaratnya nanti ada dua Kalau si Mayin Tidak punya anak Yang kedua Kalau si Mayin itu Tidak memiliki saudara Maka dia Kalau punya anak Atau punya saudara Dapat sepenam Kalau tidak ada anak Tidak punya saudara Maka si ibu itu Mendapatkan sepertiga Itu syaratnya seperti Itu semuanya Faridah Kewajiban dari Allah Ta'ala Yang Allah wajibkan Pembagian seperti itu Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan Kalau tadi masalah Nasab Kalau ini bicara tentang Musuharoh Pernikahan Walakum nispuma Taroka azwa Jukum Illam yakullahun Nawalat Kalian Wahe Laki-laki Kalau istri kalian Meninggal dunia Kalian Mendapatkan Setengah Dari bagian Harta si istri Jika istri Tidak memiliki anak Kalau istri itu Punya anak Maka kalian Mendapatkan Seperempat Tapi itu Setelah Ditunikan Wasiat Dan setelah Ditunikan Utang Jadi kan Pembagian tadi Setelah utang Dan wasiat selesai Sisanya Baru Warisan Dan istri kalian Mendapatkan Seperempat Dari harta kalian Jika suaminya Tidak memiliki anak Kalau Si mayat itu Punya anak Maka istrinya Mendapatkan Seperlapan Pertanyaan Kalau istrinya Banyak Istri empat Misalkan Terus Berapa Maka empat Seperlapan Bagi empat orang Kalau orang matang Ini ada istri yang lama Ada istri yang muda Dapatnya berapa Sama Jadi istri lama Muda itu Tidak ada pengaruhnya Sama Bagiannya Sebelapan Bagi bersama Kalau ada orang itu Dia itu kalalah Kalah itu apa Tidak punya anak Dia itu Tidak punya anak Atau seorang wanita Yang dia itu punya Saudara Atau saudari Maka Nanti Saudaranya itu Saudarinya itu Mendapatkan Seper Enam Tapi kalau jumlah Mereka banyak Maka nanti Mereka itu Sepertiga Dibagi bersama Dibagi rata Mimpati wasiyyati Yusofiha Auteinin Ghayru mudar Wasiyyata Minullahi Wallahu Halim Halim Jadi intinya Nanti ada beberapa Ayat Maslah warisan itu Yang paling banyak Di surat Anissa Di awal-awal Nanti silahkan Kalau mau dibaca Di awal-awal Nanti ada surat Anissa Yang di akhir-akhir Ada juga Kemudian juga Nanti ada surat Warisan itu Di surat yang lain Tapi yang paling Lengkap itu Di surat Anissa Di surat Al-awal Ada sedikit Terus surat Anissa Yang paling banyak Anissa Jadi disini Pembahasan kita Berbicara sedikit Masalah warisan Intinya gini Intinya Kita sebutkan disini itu Intinya Pembahasan warisan itu Panjang Pembahasan warisan itu Panjang Dan Alhamdulillah Agama kita itu Detil sekali Membahas masalah ini Sehingga Kalau kita Kita itu Ada keluarga kita Yang meninggal Pembagiannya Harus sesuai syariat Kalau pembagian Tidak sesuai syariat Maka urusannya Sampai hari kiamat Karena itu semuanya Kedoliman Itu semuanya Kedoliman Maka bahaya Ketika warisan itu Tidak dibagi Sesuai syariat Itu bahaya Kenapa? Karena itu termasuk Mencuri Harta yang bukan Bagian kita Maka nanti Urusannya Sampai hari kiamat Terus bagaimana caranya Kalau ada orang meninggal di dunia Yang kita bagi sesuai dengan Hukum syariat Cuma memang Ilmu berkaitan Masalah warisan itu Adalah ilmu Pertama kali yang dicabut Ada sebuah asar Seperti itu Ilmu pertama kali yang dicabut Itu warisan Sehingga nanti Orang itu Sudah tidak tahu Namanya warisan itu Kayak apa Saya pun seperti itu Saya belajar di Indonesia Tidak pernah belajar warisan Saya cari Di Indonesia itu Tidak dapat waktu itu Saya baru ketemunya di Yaman Baru disana itu Belajar warisan itu Baru tergambar Oh warisan itu Seperti ini Di Indonesia tidak bisa Tidak dapat saya Waktu itu Di Yaman pun Saya perlu belajar itu Berkali-kali Karena tidak tergambar Sama sekali di kita Budaya kita tidak seperti itu Saya ingin tidak tergambar Sama sekali Kita belajar itu Sampai berkitab-kitab Sampai akhirnya tergambar Oh warisan itu Seperti ini Faham Kenapa? Karena memang Kayak sesuatu ilmu baru Sama sekali Barulah di kita itu Warisan itu Kita itu tidak pernah tahu Sama sekali Kenapa? Pembagian di kita Tidak sesuai dengan syariat Sehingga bahwa kita tidak tahu Usul itu apa Furuh apa Selamen Hawashi itu apa Asabul furut itu apa Tasim itu apa Tidak pernah tahu kita itu Kenapa? Karena pembagian warisan di kita Tidak sesuai syariat Kalau di Yaman itu sudah biasa Mereka sudah pernah kenal Namanya Asabul furut Tasim itu Mereka sudah tahu Sejak kecil Karena budaya mereka Seperti itu Tapi kalau kita kan Tidak kita belajar warisan itu Mumet kita itu Kenapa? Tidak tergambar Sama sekali di kita itu Akhirnya baru kita belajar itu Awalnya pusing Kita tidak ter Tidak faham sama sekali Kita belajar warisan itu Apa maksudnya itu Setelah lama kita belajar Kita pulang lagi Kita pulang lagi Akhirnya baru tergambar Oh seperti ini warisan itu Ya sudah disini Pembasan kita Jadi faham nanti Kalau misalkan Antum belajar warisan Disini kok mumet Jelimet Ya saya pun juga Seperti dulu Yang aneh itu Kalau antum belajar warisan Sekali ketemuan Langsung faham Itu aneh malah itu Itu berarti aneh Antum dari sini Oh faham saya warisan Dari sampekan sama Ustaz Itu malah yang aneh Bina Jai Itu tidak mungkin Kenapa? Karena istilahnya Baru semua diantum Antum Ngafal istilahnya Sejak mumet Belum nanti Kalau masak Persyaratnya Ini detailnya Semua itu Lebih mumet lagi Nanti itu Minimal apa? Minimal kita tergambar Bahwa warisan itu Sudah dibahas Lengkap oleh ulama-ulama kita Kita hanya belajar saja Wajibnya kita Ya saya disini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh